Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nanda Korni Aca Oke teman-teman di video kali ini saya akan Memperbaiki subwoofer Speaker aktif subwoofer Nah kali ini Untuk subwoofernya Kerusakannya itu Ditancepin ke listrik Langsung terdengar dengung Dan daun speaker Subwoofernya itu ketarik ke dalam ya Jadi untuk penampakan Subwoofernya seperti ini teman-teman Ini agak besar Untuk ukuran boxnya Dan disini Kata pemiliknya belum pernah dibongkar Atau belum pernah diservis Terlihat dari Segel masih utuh teman-teman Oke kita Tancepin ke listrik untuk Kita lihat Kursakannya Kata pemiliknya ini Bisa nyala kan tetapi gak keluar suara Ya teman-teman Oke saya tancepin ke listrik Nah disini bisa nyala Panel juga nyala Tapi Nah seperti itu teman-teman Daun speaker subwoofernya itu Ketarik ke dalam Dan muncul Suara dengung Oke sekali lagi Nah seperti itu teman-teman Nah jadi Untuk daun speakernya itu ketarik Nah ini untuk catatan ya teman-teman Kalau speakernya itu ketarik ke dalam Dan Ada suara dengung Itu langsung Dicabu dari listrik ya teman-teman Jadi Gak boleh dibiarkan Karena Nanti bisa merusak komponen yang lain Nah jadi seperti itu teman-teman Jadi kalau misalkan Speaker aktif itu Perusakannya dengung Dengung Seperti itu Dan daun speaker ketarik Itu langsung Dimatikan Untuk speaker aktif Apapun Kalau dibiarkan Bisa Merembet ke yang lain Untuk kerusakannya Oke untuk kerusakan Seperti ini itu Biasanya Atau sering terjadi Di Drivernya teman-teman Drivernya itu Ada komponen yang Short mungkin Oke kita Bongkar Kita cek untuk Dalaman Speaker aktif Subwoofer ini Oke kita Lihat Oke teman-teman Disini terlihat Banyak sekali Kotoran Di jalur Input Banyak sekali kotoran Teman-teman Oke Nah jadi seperti ini teman-teman Untuk Speakernya Ukuran 8 in Polosan Untuk drivernya Saya perhatikan Disini Menggunakan Driver Simetris Jadi untuk Kanan-kiri Untuk komponennya itu Seimbang ya Jadi pasangannya Disini 2N5401 Pasangannya 2N5551 Nah disini untuk Driver Subwoofernya itu Menggunakan Driver Simetris Teman-teman Dan untuk Driver Buat Midland Atau buat Vokal Menggunakan IC TDA 2050 Iya 2050 Untuk Komponen Saya kira Masih aman Jadi Tidak ada yang Gosong Teman-teman Kalau menurut saya Disini masih normal Untuk elko sendiri Juga normal Disini setelah saya Cek teman-teman Ternyata ada Kabel yang Terputus Nah terputusnya Disini Dikarenakan Kayak Di gigi tikus Itu ya teman-teman Nah jadi untuk Kabel yang Terputus Disini Ini Masih tersambung Namun Bagian tembaganya Yang putus Nah ini teman-teman Untuk kabelnya Belum terputus Namun tembaganya Terputus Disini Untuk Saluran Ini ya teman-teman Dari Trafo Menuju ke Bagian Sini teman-teman Oke kita Akan Saya akan Cek satu Per satu Terlebih dahulu Nanti akan Saya Jelaskan ya Apa yang saya Kerjakan teman-teman Moga-moga Ini berhasil Teman-teman Oke Nah sebelum Saya perbagian Lebih lanjut Kita lihat Untuk bagian Jalur Teman-teman Disini Masih bagus Untuk jalurnya Tidak ada yang Kebakar Atau Gosong Nah jadi Seperti ini Untuk tampilan Pada Bagian Jalur Driver ya teman-teman Nah kemungkinan Ada yang putus Tadi ya teman-teman Kalau dilihat Kalau dilihat Oke Jadi Disini Untuk komponen Masih bagus Untuk jalur Masih bagus Namun ada Salah satu Kabel yang terputus Oke Saya coba Untuk menyambungnya Ini terlebih dahulu Teman-teman Mudah-mudahan Nanti kalau disambung ini Langsung Normal ya Baik teman-teman Disini sudah Saya sambung Untuk Kabel yang terputus Tadi Coba saya akan Tanjepin ke listrik Dan disini Untuk soketnya Saya lepas Teman-teman Jadi Ini hanya Tes Drivernya saja Kita lihat Untuk daun Spekernya Kalau Tidak ada Suara dengung Dan Daun spekernya Tidak ketarik Berarti Kemungkinan Sudah normal Teman-teman Oke Saya tanjepin Ke listrik Baik teman-teman Ternyata Masih Itu ya Teman-teman Masih Dengung Dan Daun spekernya Ketarik Oke Saya Cari Komponen Terlebih dahulu Kemungkinan Ada yang Shot teman-teman Di bagian Driver Dan untuk Si driver Simetris Teman-teman Untuk Tadi Untuk final aman Untuk transistor Yang berderet ini Saya tes Satu persatu Juga aman Teman-teman Jadi kemungkinan Untuk driver Subwoofer Nah disini Untuk driver Subwoofer Dan finalnya itu Termasuk Aman Saya tes Pakai AVO Tidak ada yang Shot ya teman-teman Nah disini Ada IC 4558 Teman-teman Nah disini Disini saya curigai IC 4558 Itu Bermasalah Teman-teman Atau Shot Nah terletak Di depannya Driver Simetris Teman-teman Nah disini 4558 Oke disini Saya coba Lepas dulu Untuk IC Apakah Masih Terdengar Dengung Atau enggak Kalau misalkan Enggak ada Dengung Berarti Kemungkinan IC yang Bermasalah Teman-teman Kalau masih Dengung Berarti ada Komponen lain Yang Bermasalah Dan untuk IC 4558 Ini Kemungkinan Dibuat Untuk Misalnya Kayak Input Balance Ya teman-teman Jadi Sama Kayak Input Balance Untuk Penguat Suara Jadi Disini Ada Ada IC 4558 Untuk Penguat Suara Atau Sama Halnya Kayak Input Balance Oke Saya Lepas Terlebih Dulu Disini Nah oke Teman-teman Disini Untuk Driver Simetris Sudah Tidak Kemasukan Tegangan Tegangan Disini Sudah Saya Tanjepin Ke Listrik Dan Kalau Output Driver Tidak Keluar Tegangan DC Kali 10 VDC Berarti Disini Driver Itu Aman Teman-teman Jadi Untuk Speckernya Itu Tidak Demung Karena Output Driver Itu Tidak Keluar Tegangan DC Maupun AC Oke Disini Tegangan Sudah Masuk Teman-teman Oke Saya Pindah Ke Tegangan Driver Nah Disini Di Kaki Kolektor Transitor Final Nah Disini Sudah Masuk Untuk Tegangannya Kisaran 35 VDC Ini Sudah Masuk Tegangannya Dan Untuk Output Driver Disini Output Driver Seharusnya 0 VDC Nah Disini Sudah 0 VDC Teman-teman Kalau 0 VDC Berarti Dispeckernya Itu Tidak Tidak Kemasukan Tegangan DC Alhasil Dispeckernya Itu Tidak Dengung Ya Teman-teman Nah Disini Saya Matikan Terlebih Dahulu Nah Disini Yang Saya Lakukan Yaitu Melepas IC 4558 Ya Teman-teman Yang Terletak Di Depan Driver Simetris Disini Nah Bisa Jadi Kemungkinan Si IC 4558 Ini Bermasalah Atau Shot Kemudian Menyebabkan Output Dari Driver Simetris Disini Itu Keluar Tegangan DC Teman-teman Dan Mengakibatkan Speaker Itu Dengu Nah Baik Teman-teman Disini Yang saya Lakukan Yaitu Mengganti IC 4558 Ini Dengan Yang Baru Teman-teman Oke Biar Biar Tidak Lama Langsung Saja Teman-teman Saya Tarikan IC 4558 Langsung Saya Tanjepin Ke Sini Oke Oke Teman-teman Disini Untuk Driver Subwoofer Sudah Bisa Saya Katakan Normal Karena Di Output Driver Sudah Tidak Mengeluarkan Tegangan DC Teman-teman Oke Kita Cek Kita Ukur Tegangan Terlebih Dahulu Saya Tanjepin Ke Listrik Disini Untuk Speakernya Tidak Saya Sambung Oke Disini Sudah Saya Tanjepin Ke Listrik Kita Lihat Tegangan Di Kaki Collector Pada Driver Disini Tegangan Sudah Masuk Teman-teman Tertera D35 Volt Kurang Lebih Disini Saya Ukur Di Output Driver Seharusnya Disini 0VDC Dan Ternyata 0VDC Tidak Keluar Tegangan Sama Sekali Disini Untuk Output Driver Subwoofer Disini Bisa Dikatakan Normal Jadi Nanti Kalau Misalkan Ditancepin Ke Listrik Untuk Speakernya Aman Tidak Tidak Ada Dengung Teman-teman Oke Disini Output Driver Tidak Kemasukan Tegangan DC Oke Oke Teman-teman Disini Saya akan Jelaskan Sedikit Apa Saja Yang Saya Kerjakan Tadi Oke Yang Pertama Kerusakan Dengung Ketika Ditancepin Ke Listrik Suaranya Dengung Itu Bisa Saja Disebabkan Karena Driver Subwoofer Atau Transistor Final Itu Ada Yang Shot Teman-teman Nah Ternyata Setelah Saya Cek Ternyata Driver Menggunakan Driver Ocl Symetris Dan Menggunakan Transistor Final Satu set Dan Untuk Transistor Final Disini Normal Ternyata 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 Untuk D Komponen Driver Ternyata Ternyata Untuk Komponen Komponen Driver Subwoofer Ternyata 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 Nah Saya Curiga Di IC IC 4558 Yang Ternyata Karena Input Dari Driver Menuju Ke IC 4558 Nah Kalau IC 4558 Ini Bermasalah Bisa Output Driver Itu Mengeluarkan Tegangan DC Yang Seharusnya Itu Tidak Tidak Boleh Nah Setelah Saya Ganti Dengan IC 4558 Yang Baru Ternyata Tetap Saja Tidak 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 Saja Jadi Tetap Dengung Nah Langsung Saya Mengukur Tegangan Pada IC 4558 IC 4558 Itu Mendapat Tegangan Plus Min Jadi Plus 12V Dan Min 12V Ternyata Setelah Saya Ukur Disini Disini Ada Plus 12V Terus Yang Min Itu Tidak Ada Jadi IC 4558 Ini Tidak Mendapat Tegangan Min Nah Saya Turut Jalur Ternyata Ketemu 7912 Nah Disini Ada IC 7912 Itu Ternyata Dia Tidak Ada Tegangan Sama Sekali Nah Saya Turut Lagi Untuk Input 719 7912 Itu Ternyata Tidak Ada Tegangan Min Nah Disini Disini Ada Tahanan Atau Resistor Ukurannya Itu 150 Ohm 2 Watt Ternyata Putus Teman Teman Nah Disini Untuk Resistor Ini Sudah Saya Ganti Nah Resistor Ini Putus Mengakibatkan Tegangan Min Itu Hilang Jadi IC 4558 Ini Hanya Mendapatkan Tegangan Plus Saja Nah Disini Saya Ganti Menggunakan Resistor 100 Ohm Disini Disini Saya Ganti Dengan Resistor 100 Ohm Lalu Tegangan Min Nya Itu Ada Teman Teman Disini Kisaran Di 30 Min Min 30 VDC Dan Setelah Melewati IC 79 12 Itu Langsung Turun Ke Tegangan Min 12 VDC Teman Teman Nah Jadi Seperti Itu Langkah Saya Memperbaikinya Jadi Untuk Kerusakannya Kemungkinan Resistor ini Putus Kemungkinan IC 4558 Ini Kemungkinan Juga Ikut Rusak Nah Jadi Seperti Itu Jadi Ada Dua Komponen Yang Rusak Di Resistor 150 Ohm Ini Putus 2 Watt Yang Tadi Dan IC 4558 Bermasalah Atau Shot Nah Setelah Saya Ganti Setelah Saya Ganti Output Dari Driver Tidak Mengeluarkan Tegangan DC Berarti Tandanya Di Driver Ini Sudah Normal Teman Teman Nah Jadi Seperti Itu Kita Coba Lihat Untuk Bagian Depannya Nah Disini Untuk Komponen Yang Saya Ganti Teman Disini Ada 100 Ohm Resistor 100 Ohm 2 Watt Dan Juga Saya Mengganti IC GRC 4558 Disini Teman Teman Nah Jadi Untuk Keseruan Komponen D Driver Maupun Final Disini Masih Aman Masih Normal Oke Disini Saya Langsung Rakit Kemungkinan Langsung Saya Tutup Kita Coba Tanjeping Kalistrik Kalau Sudah Dengung Berarti Sudah Normal Dan Untuk Suaranya Saya Kira Suaranya Sudah Normal Jadi Mengatasi Dengung Saja Oke Saya Rakit Terlebih Dahulu Oke Teman Teman Disini Sudah Saya Rakit Disini Kita Tanjepin Ke Listrik Terlebih Dahulu Nah Disini Langsung Nyala Volume Naik Daha K Terima kasih. Terima kasih.